S.A. Tratai, S.A. Tratai, selama matahari masih bersinar, dan selama bumi masih diuni manusia, maka persaudaran siati Tratai akan tetap kekerjayaan badan selamanya. S.A. Tratai, S.A. Tratai, pusat pandion. S.A. Tratai, S.A. Tratai, pusat pandion. dan rilis Octavia, yang juga merupakan persilat binaan dari cabang persaudara siati Tratai, Kota Milo. Dari Tanggamus Alhamdulillah pesannya baik Kita bisa berketemu dengan saudara kita Satu provinsi Mungkin juga ada ketua cabang dari Singapura Di tempat ini Alhamdulillah kita selama ini belum pernah bertemu Sebesar ini kapasitas satu provinsi Lampung Berkaitan dengan temukadang ini harapannya warga PSA Tidjaya dan sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Shastiyah Astu Namo Buda dan salam kebajikan Ketemu lagi dengan saya Akbar Mustafa Dalam seorang media dan kali ini Saya berada di Stadion Pahuman Bandar Lampung Tanggal 5 November 2023 Guna mengikuti acara yang luar biasa Yaitu agenda temukadang PSA Tidjaya se-provinsi Lampung Dan juga dihadiri Oleh anggota PSA Tidjaya Ini masih suasana di luar Stadion Pahuman Bandar Lampung Luar biasa dan saya akan masuk ke dalam Stadion Pahuman Bandar Lampung Pak Gilur kita masuk Dan kita akan melihat seperti apa kemeriahan di dalam Stadion Dan seperti inilah suasana di dalam Stadion Pahuman Bandar Lampung Luar biasa Karena ini agenda Tingkat provinsi dan juga dihadiri oleh Kalau tidak salah Ada PSA Tidjaya Dari Jambi dan juga tadi sudah hadir Ketua cabang PSA Tidjaya Singapura Mbak Talita Dan ini saat ini saya sedang berada di tengah-tengah lapangan Stadion Pahuman Bandar Lampung Luar biasa Meriah sekali para Kadang, para sedulur PSA Tidjaya se-provinsi Lampung Di lapangan dan juga ada tribun Luar biasa Sangat antusias Sedulur-dulur PSA Tidjaya se-provinsi Lampung Dalam mengikuti acara temukadang Tanggal 5 November 2023 ini O-E E-E-E-E O-E-E-E-E Jokit Jokit Jangan machu-machu PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Kepuk tangan yang berumur untuk kedua atlet Hati Ispiatoro Esa dan juga Ketua Umum Pesodaran Setiati Trante, Kamas Dokterandes, Haji Murjoko, HW beserta rombongan diucapkan selamat datang di Bumi Lampung dalam acara Tabrik Abra dan Temukada warga Esa Trante Provinsi Lampung tahun 2023 kita kasih tepuk tangan yang gemuruh untuk menyebut Ketua Umum dan Dewan Pusat kita Selamat datang di Bumi Lampung tempat berkumpulnya kami dalam acara Tabrik Abra dan Temukadaan warga Esa Trante Provinsi Lampung Menjaga keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah komitmen kita Jadi sebagai warga Esa Trante kita harus bisa menunjukkan, harus mampu menjadi panutan menjadi teladan di dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini Sangat naif sekali apabila ada warga Esa Trante yang justru senengi membuat unar, membuat rusuh apalagi memusuhi bangsanya sendiri Jadi warga Esa Trante yang kualik imani Oleh karena itulah sebagai warga Esa Trante, mari kita junjung tinggi marwah ajaran yang ada ini Kita harus mampu mencati diri kita sebagai warga Esa Trante yang mampu menjadi panutan Untuk itulah sudah sekalian, kita warga besar Esa Trante mempunyai tujuan Ikut serta mendidik manusia yang berbudi pekerti luar tahu benar dan salah Beriman dan bertakwa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing Oleh karena itulah, maka warga Esa Trante ini sangat diterugin, sangat majemuk Dimana Esa Trante ada dari Aceh sampai Papua Saat ini, kita keluarga besar Esa Trante memiliki 364 cabang Yang tersebar di kota Kabupaten di seluruh Indonesia ini Kita belum puas karena apa jumlah kota Kabupaten di Indonesia itu Kalau tidak salah ada 514 kota Kabupaten Saat ini kita baru punya 364 Berarti masih ada tugas dan tanggung jawab kita Bagaimana kita mampu mengembangkan Esa Trante di kota Kabupaten yang belum ada Di luar negeri, kita baru mempunyai 29 cabang khusus di 29 negara Masih ada tugas untuk kita Kalau di sini hadir Mbak Tabita sebagai Ketua Singapur Saya terima kasih Mudah-mudahan ke depan ada saudara kita yang bisa mendirikan cabang-cabang di negara-negara lain Sehingga saya dan Mas Faisal, Mas Sukri sebagai pengurus PBFC Karena punya target Pencak silat sebagai cabang olahraga Yang saat ini baru bisa masuk di SEA Game dan SEA Game Harapan ke depan Pencak silat bisa menjadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade Dan akhirnya sampai disini sejauh dengan saya Dalam Temu Kadang PSATS Provinsi Lampung Terima kasih kepada semua yang telah hadir Di channel Suara Media Saya hari Assalamualaikum Salam sejahtera Om Sasyasi dan Namudaya Salam Kebajikan Wassalam Selamat menikmati